Tapi kunci untuk menggapai pengharapan yang kesejadian itu, kita menjalani sesuatu jangan diangan-angan, tapi diyakini. Jadi misalkan gini, kita untuk mengharapkan sesuatu, misalkan kita ingin sukses, kita jangan hanya mengangan-angan, tapi diyakini. Saya yakin, optimis, karena segala sesuatunya kalau hanya diangan-angan, akan semakin jauh harapan itu. Tapi ketika kita bisa meyakini, pasti saya bisa. Nah itu semakin mendekat. Jadi yang mana gini, saya yang diyak, saya aduh, saya cedak, saya cedak, saya cedak marang pepadang, dalam arti gini. Tadi mas Tinus mengatakan bahwa baik, buruknya manusia itu karena dihantui. Jadi rasa keinginan, ya kalau boleh tahu itu maksudnya dalam konteks apa mas keinginan itu, seperti apa? Keinginan itu kan bagian dari, yang tumbuh dari diri kita ya. Nah semua, makanya kan sudah menjadi gambaran. Setiap manusia itu pasti mempunyai keinginan. Nah, makanya kan waktu kita lahir, yang namanya seorang bayi itu waktu lahir kan nangis ya mas. Nah semakin nangisnya kenceng kan, gegemnya semakin kenceng kan. Iya betul. Itu kan sudah menjadi gambaran. Gegem itu dalam arti menggapai sesuatu, menggenggam ya kan. Itu keinginan. Hidup itu adalah akan mencapai keinginan. Keinginan itu semakin banyak, maka beban kehidupan akan semakin banyak juga. Berarti keinginan itu akan sebanding dengan penderitaan. Makanya kan anak kecil nangis itu kan artinya penderitaan mas. Ketika bayi lahir nangis, ewek ewek kan gitu kan. Itu bagian gambaran dari penderitaan. Karena dan itu gengem, tangannya kan gengem gak embegar gini, mesti gengem gini kan. Ewek ewek kan gitu kan. Bahwa kehidupannya ini ketika kita lahir cengir, kita masuk dalam dimensi yang penuh dengan keinginan itu. Iya kan. Makanya kan kalau orang mati kan dia tangannya terbuka. Sudah gak bisa memenggang harapan lagi. Dan mulutnya tersenyum dalam arti untuk mencapai kebahagiaan. Itu sudah gambaran-gambaran alam kayak gitu sebenarnya sudah menjadi petunjuk kan gitu. Buat kita oh hidup itu seperti ini. Makanya kan diperlukan kita bersepiritualitas. Mendalami, menganalisa, mengevaluasi segala perilaku kita. Pertama dimulai dari pikiran kita, kita analisa. Ya kan, semua apa yang kita rasakan, kita analisa. Segala keinginan, terus karsa. Makanya karsa itu kan sumbernya ada di sini. Ya kan, di vital kita. Makanya kan leluhur kita itu selalu membuat relief yang disinggolisasi lingjat dan yon. Karena yang jadi pokok permasalahan itu adalah karsa itu. Ya kan, mas. Nah, jadi orang semakin mendalami, mengetahui dari kesejatian karsa itu sendiri, itu tingkat paling tinggi, mas. Benarnya gini. Jadi, sehebat apapun orang, kalau dia belum bisa mampu mengendalikan keinginannya, dia akan terlena juga, kan, itu. Karena pikiran kita mempunyai keinginan. Karena kita dibekali oleh, dianugerahi ke, apa, selama kita, apa, pikiran kita itu dipengaruhi oleh keinginan. Ya kan, perasaan kita, kita punya, perasaan kita mempunyai keinginan. Karena kita juga punya karsa yang ada di vital kita itu. Nah, jadi, alat vital itu bisa di penggambaran jati diri. Makanya, untuk pengenalan diri itu disimbolisasi lingga dan yoni. Nah, gitu. Makanya kan, leluhur kita membuat relief-relief dari yang bersimbol lingga dan yoni. Itu kan semua ada maksudnya. Ketika kita bisa memahami lingga dan yoni itu, kita sebenarnya kita memahami diri kita sendiri. Dan gitu. Karena keinginan-keinginan itu yang seringkali membelenggu kehidupan kita sendiri, membelenggu pikiran kita, membelenggu perasaan kita. Ya, akhirnya kita mempunyai harapan-harapan, kan, gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Makanya kita harus perlu keseimbangan, kan, gitu. Kita memang mempunyai, dianugerahi suatu keinginan, tapi keinginan itu jangan terlalu berlebihan, ya kan. Makanya dulu saya pernah bilang, keinginan atau nafsu itu jika kelebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik, ya kan. Kalau kelebihan, maksudnya keanggara murkaan. Terus, kalau kekurangan, ya akhirnya kita tidak mempunyai gairah semangat hidup, kan, gitu. Makanya kan semua itu butuh keseimbangan, gunanya kita mengolah rasa, mengolah pikir, biar ada keseimbangan gitu. Keolah karsa, olah karsa itu, ya, menyeimbangkan keinginan itu biar tidak kelebihan, kan, gitu, mas. Nah, kepala itu, cipta itu simbolisasi dari ego, karsa itu simbolisasi dari nafsu. Makanya diperlukan rosoh sejati, sejati ini ngerosoh. Nah, akhirnya, makanya kan itu simbolisasi yang di dalam trikaulobusono itu, yang diartikan trikaulobusono itu seperti itu, mas. Jadi, manusia itu dipunya busana yang namanya nafsu, karsa, ya kan, dan rasa. Ego, nafsu, dan rasa itu rosoh sejati kita, ketika kita menemukan rosoh sejati sebagai penyeimbang. Bahkan, ini kan, bisa disimbolisasi, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, Brahma itu bagian dewa pencipta, atau simbol itu pencipta. Itu ciptakan bagian dari ego juga. Yang namanya cipta itu kan, anaknya ono, seorang orang ono, barang yang tidak ada menjadi ada. Akhirnya, tercipta, kan, gitu. Nah, dengan tercipta itu, makanya kan, orang pasti mempunyai karsa, keinginan. Nah, keinginan itu harus dikendalikan, makanya diperlukan Wisnu. Wisnu itu dewa pemelihara, ya kan, penyeimbang. Nah, makanya itu memang ketiga itu memang saling melengkapi. Makanya ego kalau kelebihan juga enggak bagus, kekurangan juga enggak bagus. Kalau ego kelebihan, akhirnya kita merasa diri kita benar, merasa baik, merasa suci, kan, gitu. Keakuan diri, kan, gitu. Biasanya kan kalau ego tinggi itu kan, kalau kita berketemu dengan orang yang egonya tinggi, misalkan dia punya salah, gitu, ya. Kita menyalahkan orang yang punya ego tinggi, orang itu pasti akan berbalik, malah diri kita yang dianggap yang punya ego, kan, gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kita menyalahkan dia, kita malah dibalik, disalahkan. Itu ego. Ego tinggi, ya, gitu. Makanya untuk manusia yang pasti mempunyai ego. Nah, egonya itu mau diapakan, kan, gitu, kan. Nah, kelebihan juga enggak baik, kekurangan pun juga enggak baik. Kalau kekurangan ego, kita kayak enggak punya pendirian, enggak punya prinsip hidup, ya, kan. Enggak punya jatib diri. Nah, makanya ditengahkan, kan, gitu. Kemana kalau ego itu ditengahkan, maka terciptanya kebijaksanaan, ya, kan. Dan nafsu pun juga kalau ditengahkan, akan terciptanya kasih sayang. Nah, ketika kebijaksanaan dan kasih sayang ini bersatu, maka terciptalah kedamaian, kan, gitu. Sudah kita mempunyai jiwa kasih sayang, diimbangi dengan kebijaksanaan. Berarti kan masih lengkap, mas. Nah, itu yang dinamakan Trisulo Wedo, ya, kan. Ya, tiga, Wedo itu kan suatu ajaran tentang ketubahanan yang kehidupan, yang kesejataan kehidupan. Sulo itu dasar. Jadi, yang itu sudah menjadi dasar, pokok utama, basic kita, ya, untuk menjadi dasar, ya, untuk mencapai kejamian itu sendiri. Makanya, ego ditengahkan kebijaksanaan, lalu ditengahkan kasih sayang, manakala ego, dan kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan, maka terciptalah kedamaian. Nah, itu. Lagi, orang mau kasih sayang, tapi kita juga memiliki kebijaksanaan, kan, gitu. Orang bijaksanaan, tapi kita juga memiliki kasih sayang. Nah, ketika ini semua tercipta, maka terciptalah kedamaian-kedamaian di dalam diri, ya, jakat alir, semarang sesama, kan, gitu, kan. Ya, sama, jakat gede, atau serah, hamemayuhayuning bawono. Itu sebenarnya, kan, bagian dari hamemayuhayuning, atau pemeliharaan. Ya, pemeliharaan diri, pemeliharaan sesama kita. Sama itu, ya, bukan hanya manusia, semua ciptaan Tuhan, yang makhluk hidup, kan, tumbuhan, hewan, kan, gitu. Terus, hamemayuhayuning bawono. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keyakinan itu dalam konteks apa, mas, apakah konteks spiritual, atau konteks finansial? Apa, mas? Keinginan tadi. Keinginan banyak, kan, mas? Karena keinginan itu bisa sifatnya matahari dan non-matahari, kan, gitu. Ya, kan, harapan, kan, gitu. Kan, harapan, kan, dasarnya juga keinginan. Karena kita keinginan itu lebih dalam, kan. Kalau harapan itu lebih jauh ke luas, gitu, Jauh ke depan, gitu, kan. Kalau keinginan, kan, sumbernya, ya, barat, gitu. Keinginan itu, baratnya, mataharinya, harapan itu adalah pancarannya. Keinginan dengan cita-cita bedanya di mana? Ya, cita-cita kan bagian harapan, mas. Membeda kata, gitu, aja. Harapan dan cita-cita itu sama. Tapi itu sumbernya dari keinginan, kan, gitu, kan. Karena manusia itu pasti diberikan anugerah yang namanya keinginan. Karena kita punya kelamin, mas. Karsan. Karena cipta rosokarsolimau. Nah, itu sumbernya dari situ. Nah, kalau kita sudah mempunyai keinginan, kita apakan, gitu. Tentang kanya, untuk menggapai sesuatu keinginan itu atau harapan, itu juga ada kuncinya, mas. Jadi, untuk mencapai harapan yang sebenarnya, itu harapan itu jangan diangan-angan. Itu. Tapi perlu diyakin. Karena setiap harapan itu ketika kita mempunyai harapan, ya, kan. mungkin dari harapan, kan, macam-macam, ya, mas, ya. Kalau misalkan kita punya masalah kehidupan, kita punya harapan biar masalah ini, kita bisa keluar dari masalah itu, ya, kan. Betul. Kan banyak, ada harapan ini, saya ingin menginginkan ini, itu, kan. Banyak, kan. Kita sudah punya, tapi masih keinginan lagi. Nah, itu perlu pembatasan, kan, gitu. Pembatasan, apa? Kalau kita sudah menggapai sesuatu, akhirnya orang itu kan kalau sudah menggapai sesuatu, pasti timbul keinginan lagi, mas. Iya, mas. Kita punya uang 100 ribu, punya harapan, punya harapan memiliki uang 100 ribu, setelah kita dapatkan, ingin 500 ribu, ya, kan. Nah, setelah kita mengharapkan 500 ribu, tersampaikan, timbul keinginan lagi, punya keinginan 100 juta. Iya, tak. Harapan, ya, itu manusia seperti itu. Makanya diperlukan pembatasan-pembatasan. Tapi kunci untuk menggapai pengharapan yang kesejadian itu, kita menjalani sesuatu, jangan diangan-angan, tapi diyakini. Jadi, misalkan, gini. Segala sesuatu, kita untuk mengharapkan sesuatu, ya, misalkan kita ingin sukses, kan, gitu. Ya, kita jangan hanya mengangan-angan, tapi diyakini, kan. Saya yakin, optimis, kan, gitu, loh, Mas. Nah, karena segala sesuatunya, kalau hanya diangan-angan, akan semakin jauh harapan itu. Tapi ketika kita bisa meyakini, pasti saya bisa. Nah, itu semakin mendekat, Mas. itu, gitu. Jadi, yang mana, gini. Saya yang diyak, saya yaduh, yang cedak, yang sumeleh, saya cedak, marang, pepadang. Dalam arti gini, semakin dikejar, semakin jauh, ya, kan. Semakin kita bisa sumeleh atau mengendapkan hati itu, harapan itu akan semakin mendekat, dan gitu. Jadi, ibaratnya itu, anugerah itu tidak dikejar. Tapi kita banyak perlu meyakini, kemaklah. Dasarnya yakin kan menep, Mas. Ya, kan. Kita harus menep dulu tenang, ya, kan. Mengendapkan rasa. Untuk apa? Tumbuh keyakinan, Nah. Keyakinan itu bisa tercipta, karena manusia itu mempunyai daya cipta, Mas. Nah, makanya kan, kalau ingin kita menggapai sesuatu, kalau daya cipta kita lemah, ya, enggak akan tercapai. Ya, gitu. Tapi kalau kita meyakini sesuatu dengan kuat untuk menggapai sesuatu, ya. Manusia itu mempunyai daya cipta. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, selama kayak sebatas apa ya? Sebatas apa yang ia yakini. Kan, gitu. Kalau hanya keyakinannya hanya 50%, ya, ya, dia dapatkan 50%. Kan, gitu. Kalau keyakinannya 90%, ya, yang dia dapatkan 90%. Kan, gitu. Kan, berdasarkan keyakinan. Nah, kadang-kadang keyakinan-keyakinan itu banyak keyakinan-keyakinan yang tidak disadari, ya, bahwa sadar kita. Kita merasa yakin, tapi sebenarnya dalam diri kita merasa tidak yakin. Pesimis, gitu. Nah, ini kan untuk menggapai sesuatu atau menjalani sesuatu itu, kita jangan memotong diri kita atau membatasi kita dengan sikap-sikap atau sifat yang sifatnya membatasi. Apa sifatnya menghalangi, gitu lah. Harusnya kita mempunyai keyakinan yang penuh. Akhirnya kita terhalang gek-gek, gitu kan. Jangan-jangan, nah, gitu kan. Nah, itu bagian dari pembatasan keyakinan. Makanya, untuk mencapai keyakinan atau dibilang juri mantep, ya, makanya, dulu saya pernah bilang untuk menggapai kemantapan batin itu, ya, menep, udah bisa menepsi, kan, gitu. Itu dulu harus bisa menep, mengendapkan rasa, lah. Mengendapkan rasa dengan apa? Dengan ketenangan kita sendiri. Nah, ketenangan tumbuhnya dari apa? Relaksasi. Nah, kita melakukan relaksasi. Jadi, kan, relaksasi itu kita merasa santai, nggak terlalu tegang di dalam kehidupan ini, kan, gitu. Nah, kalau, kan, modalnya untuk mencapai keoptimisan di dalam diri atau keyakinan diri memang kayak gitu. Makanya, kan, spiritualitas itu bagian dari pembangunan diri agar kita mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang rilekan, gitu. Nah, karena spiritualitas itu banyak, ya, mas. Iya, kan? Ya, namanya spirit-spirit itu membangun jiwa, kan. Kualitas itu kan aktivitas yang nyata, real. Nanti, kan, belajar dari kehidupan-kehidupan ini kita bagian dari spiritualitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.